Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Seperti mana yang lazimnya Walaupun demikian saya harap kita dapat sempurnakan Sidang media saya boleh dikatakan yang pertama Selepas saya menerima surat dilucutkan keahlian UMNO Kira-kira seminggu yang lalu Jika diizinkan, mungkin saya akan memberikan beberapa kenyataan yang mungkin agak panjang sikit Please bear with me Untuk nak mempastikan saya dapat menjelaskan beberapa perkara Dan selepas itu bolehlah Sekiranya ada nak ditanyakan apa-apa Saya juga percaya sedaya saya semua sibuk Banyak yang nak dibuat coverage Terutama sekali tentang urusan kerajaan Yang pagi ini hanyalah sebuah NGO kecil sahaja Tetapi saya merasa amat Apa itu Berbesar hati sekali Kerana ramai rakan-rakan media yang Yang sudi hadir Di sidang media ini Dan saya berharap juga sidang media ini dapat menjernihkan Suasana dan bukan menambah lagi Kegawatan yang telah sedia ada Terutama sekali dalam soal politik dan pengurusan negara Dan bukanlah menjadi hasrat saya untuk Menambah kegawatan itu Malah sekiranya boleh Kita ingin berperanan dalam bentuk yang positif Jadi pertama yang nak saya katakan Saya minta maaf kepada semua media Yang telah bertubi-tubi menghubungi saya Minta nak ditemuduga Minta komen dan sebagainya Saya tidak berbuat demikian Kepada hampir semua media Bukan kata tak suka sesiapa Kerana saya berpandangan Saya perlukan sedikit masa Supaya saya dapat mengelakkan Daripada emosi Ataupun tekanan perasaan Dan sekarang ini setelah Hampir sebulan Saya tidak menjadi calon Pun saya tak bercakap juga pada media Dan seminggu lebih kurang Daripada masa saya dilucutkan kealian UMNO Maka saya rasa saya lebih bersedia Pada hari ini untuk Bercakap kepada sedang-sedang sekalian Berhubung dengan pelucatan saya Saya tidak ada banyak perkara yang nak dinyatakan Cuma saya Pertama saya Mengesahkan Pada hari Isnin Baru-baru ini Saya telah menerima Surat resmi Daripada Setiausaha Agong Yang memaklumkan Saya telah dilucutkan Daripada Kealian UMNO Dan perlucutan itu Berdasarkan kepada Beberapa Seksyen-seksyen Yang telah disebut Dalam surat tersebut Cuma disebutkan Seksyen-seksyen Yang berkenaan Tetapi sehingga kini Saya tidak pernah diberitahu Apakah perkara yang Sabit kesalahan Seksyen-seksyen Itu sebenarnya Saya hafal Sebagai Surat-surat agung Sebagai Ahli parti Selama 43 tahun Ketua bahagian 35 tahun Ahli majlis tertinggi 28 tahun Dan still Surat-surat agung parti Ketua penerangan parti Seksyen-seksyen Yang disebut itu Memang saya hafal Saya faham Sangat-sangat Dan itulah juga Seksyen yang saya berpegang Selama 43 tahun Saya menjadi Ahli UMNO Cuma malangnya Apakah Tindakan saya Yang disabitkan Dengan seksyen itu Sampai hari ini Tidak disebutkan Kepada saya Namun begitu Mereka jangan Jangan meninggalkan Amno Begitu juga Saya mungkin Dilucutkan Sebenarnya Ahli UMNO Tapi isteri saya Anak saya Keluarga saya Ahli-ahli UMNO Cawangan cabang 3 Haji Musa Yang Lebih daripada 300 Adalah adik-beradik Dan sanak Saudara saya InsyaAllah Mereka kekal Sebagai menjadi Ahli UMNO Dan biarlah saya Seorang sahaja Yang dilucutkan Kerana saya Berpegang pada prinsip Menjadi Ahli itu Sebagai satu Formality Tetapi perjuangan Tak berasaskan Kepada Ahli Ada orang Jadi Ahli Tapi tak sokong Tak menyumbang Kepada parti Ada orang Tak menjadi Ahli Tapi dia menyokong Dan dia masih Boleh menjadi Orang kata Penyokong Kepada parti Saya mula Bergiak dalam UMNO Sewaktu saya Pemimpin mahasiswa Saya tidak menjadi Ahli parti Sehinggalah Tahun 79 Saya menjadi Ahli parti Secara resmi Artinya Saya pernah berjuang Tanpa menjadi Ahli parti Saya menjadi Penceramah Saya menjadi Aktivis Kemudian 43 tahun Saya menjadi Ahli parti Kelebihan Menjadi Ahli parti Ialah Perlembagaan Menjamin kita Perkara-perkara Tentu Satu daripadanya Ialah Mempunyai Hak untuk Dipilih Dan memilih Itu yang Paling besar Sekali Kalau orang Tak jadi Ahli parti Dia tak ada Haklah Untuk dipilih Dan memilih Jadi sekarang Saya hilanglah Hak Dipilih Dan memilih Tapi saya Merasa Tak mengapa Dalam UMNO Pun sekarang ini Tak digalakkan Pemilihan lagi dah Jadi Super je Kalau ada Tak ada pun Mungkin ada juga Orang tak dapat Di keluar Dipilih Jadi bila saya Renung-renung Kedua sebagai Ahli parti Kita diberikan Hak untuk Bersuara Jadi bila kita Tak jadi Ahli parti Secara umumnya Kita tak adalah Peluang Bersuara Dalam kontak Parti Bila saya Renung-renung Yang ini pun Tak apalah Sebab dalam UMNO Pun tidak Berminat lagi Mendengar Suara Yang kita Nak dengar Hanya Satu Aliran Suara Sahaja Jadi Pemecatan Yang menyebabkan Saya hilang Hak bersuara Pun saya rasa Saya boleh Terima Jadi dengan itu Saya untuk Makluman Telah menjawab Surat Sesuagung Yang saya Timah pada Sembilan Dua hari Yang sudah Surat Lima muka surat Yang di dalamnya Termasuklah Beberapa perkara Yang mungkin Agak Sensitif Jadi saya Tidak berhasrat Untuk Mendedahkan Apa yang Saya tulis Dan saya Tidak menulis Kepada Sesuagung Saya menulis Kepada Presiden UMNO Untuk Mendapatkan Sekiranya Sudi Memberikan Penjelasan Beberapa Perkara Yang sangat Fundamental Dan Asas Takut-takut Perkara itu Tanpa Penjelasan Akan berterusan Dianggap Selagi Fitnah Kalau tidak Dibui penjelasan Saya tak tahu Itu Fitnah Atau tidak Pada saya Dianya Kebenaran Tapi Apakah Perkara-perkara itu Terlalu amat Sensitif Perkara yang amat Besar Dalam perjalanan UMNO Dan kerajaan Maka Saya buat Masa ini Tidak berhasrat Untuk berkongsi Dengan sesiapa Biarlah dia terhad Kepada saya Dan Presiden UMNO Cuma yang dapat Saya Bacakan Sedikit Daripada Kandungan Ucapan Surat saya Lima Muka surat itu Dalam Para tujuh Saya telah Menyebutkan Bahawa Kita Masing-masing Ada Kecintaan Kepada Parti Jika ada Neraca Yang boleh Menyukat Kecintaan Ini Nescaya Kita boleh Lihat Cinta Siapa Yang lebih Berat Timbangannya Jika Ada Cupak Yang boleh Menyukat Banyaknya Kasih Saya Kepada UMNO Berbanding Dengan Kasih Yang amat Berhormat Datuk Sri Pasti Kita akan Tahu Kasih Dan setia Siapa Yang lebih Banyak Kepada UMNO Malangnya Yang amat Datuk Sri Lah Neraca Dan yang amat Datuk Sri Lah Cupaknya Jadi Yang amat Berhormat Datuk Sri Telah Menafikan Kasih Dan kesetiaan Orang lain Kepada UMNO Itu Satu Daripada Para 12 Para Lima Muka Surat Yang Saya Zahirkan Perasaan Hati Saya Kerana Saya Ingin Menegaskan Saya Tetap Sayang Kepada UMNO Saya Tetap Setia Dan Sepanjang Hayat Saya Saya Berjuang Sehinggalah UMNO Diharamkan Pada Tahun 87 Saya Adalah Penajanya Orang Yang Mula-mula Menaja Semula UMNO Baru Pada Ketika Itu Dengan Nombor Keahlian 00 124 Dr. Mahathir Nombor 1 Saya Sendiri Jadi Tidak Mungkin Seorang Yang Menghidupkan UMNO Sewaktu UMNO Mati Pada Tahun 86 Tak Sayang Pada UMNO Terhaka Pada UMNO Atau Berbuat Sesuatu Kerana Tidak Kasih Pada UMNO Para 12 Itu Saya Tamatkan Dengan Empat Perkataan Saja Yang Amat Berhormat Datuk Sri Kita Berbeza Pendapat Tiga Perkataan Di Akhir Surat Saya Pada Saya Kita Berbeza Pendapat Siapa Yang Lebih Betul Siapa Yang Lebih Benar Itu Kita Serah Pada Allah Subhan Nahu Ta'ala Jadi Itu Berhubung Dengan Pemijatan Setakat Itu Saja Yang Nak Saya Katakan Saya Menerima Secara Berlapang Dada Dan Saya Akan Meneruskan Idealisme Politik Saya Tanpa Parti Tetapi Menggunakan Apa Jua Platform Yang Asalkan Saya Dapat Terus Menyumbang Kepada Apa Yang Menjadi Sebahagian Pada Jiwa Saya Iaitu Tentang Urusan Kenegaraan Pentadbiran Politik Dan Usaha-usaha Membina Bangsa Dan Negara Perkara Kedua Yang Saya Ingin Kongsikan Dengan Sedari-sedari Yang Saya Kasihi Barangkali Kita Sering Terdengar Apa Yang Terdapat Dalam Al-Quran Nur Karim Yang Menyebut Kadang-kadang Kita Merancang 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 Tapi Allah Juga Merancang Wallahu Khairul Makirin Saya Yakin Allah Adalah Sebaik-baik Perancang Tak Pena Ada Dalam Istilah Saya Saya Tidak Menjadi Ahli Amnum Ataupun Saya Dipecat Karena Banyak Orang Lain Yang Sangat Agresif Mengkritik Presiden Dan Sebagainya Mereka Tidak Dipecat Ada Yang Begitu Berani Menanda Tangani SD Membuat Sopongan Pada Individu Tertentu Bercanggah Dengan Presiden Tidak Dipecat Saya Ni Dalam Setia Tak Jadi Calon Pun Setia Sampai Laka Pilihan Padang Serai Pergi Berkempen Berhati-hati Tidak Kritik Tegur Presiden Tiba-tiba Terpecat Pada Saya Itu Perancangan Allah Bukan Sekali-kali Perancangan Saya Tetapi Memangkali Ada sesuatu Yang baik Daripada Itu Pertama Kali Saya Mula Merasakan Saya Terungkai Daripada Politik Kepartian Dan Berkelompok-kelompok Suddenly Saya mempunyai Kawan Yang Ramai Daripada Political Divide Yang Berbeza-beza Maklumlah 3-40 Tahun Duduk Dalam Amno Dengan PAH Dulunya Tak bertugas Apa Dengan Parti-parti Lain Jadi Kurang Sekarang Ini Saya Dapati Satu Perkalanan Baru Dalam Beberapa Hari Saya Tak Jumpa Dr. Mahathir Sejak Saya Berhenti Jadi Menteri Dia Dulu Kecuali Sekali Satu Malam Saya Pergi Rumah Dia Tapi Sekarang Semalam Saya Dapat Duduk Dengan Tonton Dr. Mahathir Dan Ramai Lagilah Orang-orang Lain Beraih Mali Ke PAS Ke Jadi Saya Merasai Satu Suasana Baru Di mana Saya Mempunyai Akses Kepada Rakan-rakan Parti-parti Politik Yang Lain Dan Saya Nak Menjelaskan Pada hari Ini Saya Memilih Buat Masa Ini Untuk Tidak Berada Dalam Mana-mana Parti Politik Dan Saya Telah Memilih Untuk Aktifkan Muafakat Nasional Jadi Pada Pagi Ini Juga Saya Nak Ambil Peluang Kerana Belum Pemufakat Nasional Bergerak Kita Dah Difitnah Dah Kononnya Saya Ini Dululah Pergi Daftar Senyap-senyap Pemufakat Nasional Apa Strategi Saya Kononnya Saya Tali Barut Sini Dituduh Tuduh Bukan Kecik-kecik Tuduh Terbuka Dalam Facebook Dan Ramailah Orang Menyumpas Ranah Dengan Saya Panggil Saya Anwar Musang Panggil Saya Pengkri Penuh Tengok Dan Saya Dapati Kawan-kawan Saya Dalam Parti-parti Tentu Penuh Dengan Fitnah Yang Kita Reka Dan Akhirnya Kita Percaya Sendiri You Created Lies And Finally You Believe In Your Own Lies Itu Sangat Merbahaya Dan Saya Perhatikan Terlalu Banyak Sekali Termasuk Dalam Soal MN Ini Muafakat Nasional Politik Saya Panggil Muafakat Nasional Politik Yang Diwujudkan Pada Bulan September Tahun 2019 Dulu Itu Itu Muafakat Nasional Politik Sekretariat Bersama Saya Dan Datuk Sri Takiyudin Hassan Dan Saya Nak Sebutkan Di Sini Secara Yang Direkt Pendaftarannya Dulu Saya Telah Diarahkan Datuk Zahid Supaya Tidak Meneruskan Pendaftaran Seperti Mana Saya Diarahkan Setelah Tan Simohidin Memberi surat Hitam Putih Nak Menyertai Muafakat Nasional Atas Jemputan UMNO Saya Diarahkan Dato' Zahid Supaya Tidak Meneruskan Membawa PPBM Menjadi Ahli Muafakat Nasional Ini Semua Fakta Tapi Biarlah Benda itu Dah kebelakang Saya Nak Tunggu Pada Muafakat Nasional Yang Ada Saya Pada Waktu itu Tidak Meneruskan Soal Pendaftaran Tak pernah Berhubung Dengan Registrar Of Societies Tiba-tiba Pada Bulan April Tahun Lalu Sahabat Sebelah Saya Dato' Sharul Nizam Melalui Sesulit Kanan Saya Tunjukkan Teks Dalam Telefon Dia Dato' Nizam Berhasrat Nak Jumpa Saya Waktu itu Saya Menteri Wilayah Persekutuan Berikutan Daripada Saya Dipecat Daripada Menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional Dan Setiausaha Agung Muafakat Nasional Ini Bulan April Ya Kalau Tak silap Ini Bulan April Jadi Akhirnya Saya Tak Kenal Dato' Sauron Nizam Pada Waktu itu Minta Maaf Dia Ketua Cawangan UMNO Di Batu Pahat Tapi Saya Tak Kenal Secara Pribadi Jadi Dato' Sauron Nizam Datang Jumpa Saya Dan Menyatakan Hasrat Dan Memaklumkan Dia Ada Daftarkan Dengan ROS Badan Nama Muafakat Nasional Tapi NGO Berdaftar Dengan Registral Of Societies Bukan Muafakat Nasional Politik Itu Belum Diluluskan Tapi Ini Muafakat Nasional NGO Dan Dia Terangkan Pada Saya Apa Perlembagaan Dia Apa Struktur Dia Dan Sebagainya Terikah Cerita Saya Setujulah Untuk Nak Menyertai NGO Ini Jadi Keahlian Ini Masa itu Baru 78 Orang Saya Lantik Sebagai Presiden Bulan April Tahun Lalu Tapi Oleh kerana Saya Masih Aktif Dalam UMNO Dan Sebagainya Kita Tidak Aktifkan Muafakat Nasional Itu Sehingga Bila Sehingga Bila Saya Dah Diputuskan Tak Jadi Calon Lagi Ya Ini Sebelum Lagi Saya Dipecat Maka Kita Pun Bermusyarat Mudah Jadi Dalam Kita Susun Susun Itulah Datangnya Pemecatan Jadi Bila datang Pemecatan Itu Tiga hari Lepas Pemecatan Barulah Saya Buat Posting Yang Saya Akan Menggerakkan Muafakat Nasional Itulah Belakang Dia Nothing More Nothing Less Dan Dipandang Hina Oleh Kawan Kawan Dalam UMNO Tetapi Itulah Story Kedudukan Sebenar Kedua Saya Merasakan Negara Kita Masih Lagi Berada Dalam Kepumpung Masalah Yang Tidak Berkesudahan Punca Yang Paling Besar Sekali Yang Dihadapi Oleh Negara Adalah Kerana Rapuhnya Penyatuan Dan Perpaduan Sehinggalah Sekarang Ini Walaupun Kerajaan Yang Dibentuk Dina Cuba Dinamakan Kerajaan Perpaduan Tetapi Perpaduan Yang Dimaksudkan Itu Tidak Dibina Di Atas Satu Asas Yang Pukul Maka Kerajaan Yang Ada Ini Pun Akan Kekal Rapuh Kalau Tidak Dilakukan Sesuatu Dengan Ikhlas Dengan Bersunggu-sunggu Kedua Negara Kita Sebagai Sebuah Negara Majmuk Berbagai Kaum Berbagai Agama Ia perlu Diuruskan Dengan Satu Cara Sebagaimana Pengasas Pengasas Negara Telah Menguruskannya Dulu Iaitu Berasaskan Kepada 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 Perpaduan Berbagai Kaum Berbagai Bangsa Dan Berasaskan Kepada Saling Menghormati Ataupun Respek Di Kalangan Rakyat Berbagai Kaum Negara Kita Ini Tidak Ada Tempat Untuk Covenism Negara Kita Tidak Ada Tempat Untuk Resism Negara Kita Juga Memerlukan Kepada Prinsip Prinsip Kesederhanaan Namun Having Said That Saya Sangat Berkeyakinan Kalau Mahukan Kepada Satu Perpaduan Yang Jati Dan Tulin Dia Mesti Berpaksikan Kepada Kelompok Indo Ataupun Kelompok Terbesar Kalau Kita Membina Sebuah Rumah Rumah Itu Tegak Kalau Zaman Dulu Kerana Tiang Serinya Tiang Seri Rumah Adalah Tiang Yang Terbesar Di Dalam Rumah Kalau Mahu Tegak Sebab Tegak Pokok Tegak Pokok Kerana Akar Tunjang Akar Tunjang Juga Akar Yang Terbesar Ini Rules Yang Basic Dan Simple Bagi Negara Malaysia Kestabilan Hanya Akan Terwujud Kalau Kelompok Indo Ia Ini Orang Melayu Dan Umat Islam Jangan Berpecah Belah Kalau Mahunkan Kepada Satu Penyatuan Yang Tulin Pada Fahaman Saya Orang Melayu Sendiri Tidak Tidak Boleh Berpecah Belah Dan Itulah Dasarnya Dulu 40 Lebih Persatuan Persatuan Melayu Digabungkan Dengan Terwujudnya Apa Dia Bermula Dengan Penyatuan Kelompok Indo Yang Orang Melayu Dan Islam Kedua Orang Melayu Dan Islam Dalam Negara Ini Tidak Boleh Bersendirian Tidak Boleh Exclusifly Segala-galanya Untuk Orang Melayu Dan Islam Kerana Hakikat Negara Ini Sebelum Merdeka Lagi Adalah Sebuah Negara Berbilang Kaum Berbilang Bangsa Maka The Next Step Untuk Kestabilan Negara Ialah Inclusivity Dimana Mesti Menghormati Semua Hak Kepada Semua Kaum Tak kira Kecil Ataupun Besar Dalam Satu Bentuk Penyatuan Dan itulah Asas Negara Kita Menjadi Sebuah Negara Yang Kukuk Sejak Merdeka Sampailah Kepada Muktakhir Ini Perkara Itu Mula Disintegrate Dia Disintegrate Bermulanya Dengan Perpecahan Orang Melayu Itu Sendiri Sebab Itulah Saya Berkata Kepada UMNO Sewaktu Saya Menjadi Sesuagum Dan Juga Sekretrik Muafakat Nasional Apabila Musibah PRU 14 Berlaku Jalan Untuk Kita Membawa Kestabilan Hanya Satu Iaitu Muafakat Nasional Iaitu Menyatu Padukan Dulu Parti-parti Utama Di Kalangan Orang Melayu Kemudian Kita Tulis Dalam Piagam Itu Selanjutnya Kita Mesti Mengholorkan Tangan Kepada Parti-parti Lain Lebih Kecil Termasuk Di kalangan Parti-parti Yang Bukan Orang Melayu Bawa Dalam Satu Bumbung Dan Itu Boleh Memberikan Kestabilan Kepada Negara Malangnya Idealisme Itu Telah Gagal Untuk Digunakan Dalam PRU 15 Berbeza Pendapat Antara Saya Dan Beberapa Orang Dengan Orang-orang Yang Tertentu Yang Mempunyai Formula Yang Lain Jajaran Yang Lain Yang Lebih Baru Daripada Pemikiran Yang Saya Katakan Tadi Tapi Apakah Buktinya PRU 15 Telah Memberikan Jawapan Bahawa Sanya Dengan Cara Berpecah Dengan Cara Solo Kini UMNO Menjadi Parti Minoriti Apabila Nak Dibuat Kerajaan Perpaduan Pimpinan Yang Amat Pendana Menteri Kita Walaupun Hasratnya Baik Dia Tidak Berjaya Kerana UMNO Hanya Menjadi Satu Parti Tempelan Yang Kecil Dia Tidak Menjadi Tiang Seri Kepada Kerajaan Dia Tidak Menjadi Akar Tunjang Kepada Kerajaan PKR Hanya Menerima 11% Support Dalam Pilihan Raya Lepas Daripada Orang Melayu PH Hanya Menerima 30 Lebih Persen Daripada Sokongan Orang Melayu Sokongan Orang Melayu Majority Adalah Kepada Perikatan Nasional Tapi Perikatan Nasional Ambil Keputusan Tidak Mau Berada Dalam Kelompok Pentadbiran Dan Memilih Menjadi Pembangkang Maka Keadaan Yang Sebegini Pada Saya Tidak Akan Membawa Kestabilan Pun Pun Begitu Itu Urusan Parti Parti Bukan Urusan Muafakat Nasional NGO Saya Cuma Memberi Sinerio Latar Belakang Baik Apakah Peranan Muafakat Nasional NGO Pertama Kita Sudah Setuju Dan Sepakat Muafakat Nasional Bukan Parti Politik Kita Kekal Sebagai Satu NGO Kedua Muafakat Nasional Akan Terbuka Kepada Semua Ahli Parti Dan Bukan Parti Bagi Membolehkan Peranan Muafakat Nasional Adalah Kearah Menanam Nilai-nilai Dan Kefahaman Kenegaraan Yang Berasaskan Kepada Tiga Prinsip Tadi Iaitu Kasih Sayang Ataupun Love Perpaduan Ataupun Unity Dan Saling Menghormati Ataupun Respect Love Unity And Respect Must Not Be Taken For Granted Harus Ada Usaha Yang Tersusun Untuk Melatih Rakyat Terutama Generasi Muda Agar Dapat Memahami Kalau Kita Rasakan Kita Nak Bertanggungjawab Membangunkan Negara Kita Kita Harus Menanam Nilai-nilai Ini Dengan Cara Yang Teratur Dan Disinilah Kita Merasakan Muafakat Nasional Boleh Memainkan Peranan Di mana Anggotanya Tak mengapalah Datang Daripada Berbagai-bagai Parti Dan Sebagai Badan NGO Kita Cuba Lakukan Sekadar Mana Yang Kita Mampu Kita Tidak Akan Jadi Satu Badan Yang Glamorous Satu Badan Yang Kaya Raya Satu Badan Yang Kuat Satu Badan Yang Orang Kata Mengancam Sesiapa Kita Maha Ambil Pendekatan Positif Dan Konstruktif Berdasar Pada Itu Walaupun Sepatutnya Hari Ini Baru Saya Mengumumkan Keahlian Dan Membuka Keahlian Atau Permintaan Ramai Hari Ahad Lepas Saya Beritahu Pada Sosial Kerja Buka Sebab Ramai Sangat Orang Duduk Tanya Tiba 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 Bila Dibuka Saya Terperanjat Dalam Masa 24 Jam Dibuka 10 Ribu Lebih Telah Memohon Menjadi Ahli Dan Apabila Saya Minta Profile Daripada Pendaftaran Itu Datangnya Daripada Seluruh Negara Termasuk Sabah Dan Sarawak Dan Sehingga Hari Ini Sudah Hampir 20 Ribu Yang Memohon Sehingga Saya Jam Dari Sedut Macam Mana Nak Respon Macam Mana Nak Jawab Macam Mana Nak Susun Macam Mana Nak Organize Sebab Saya Asal MN Itu Kecil-kecil Sebagai Orang Yang Bawa Bawa Daripada Kapal Tak Mungkin Boleh Bawa Kapal Yang Besar Tapi Realitinya Hari Ini Amat Memerajatkan Saya Justru Saya Telah Menangguhkan Sehingga Hari Ini Sebelum Mengumumkan Struktur Dan Pembawa Utama Kepada MN Karena Saya Tak Nak Mengelabah Umum Dan Orang Tak Faham Dan Sebagainya Jadi Saya Telah Mengambil Masa Lebih Pada Satu Minggu Pertama Membuat Consultation Dengan Eminent Persons Dalam Negara Untuk Memberi Nasihat Pada Saya Saya Telah Berbincang Dengan Tun Hamid Muhammad Orang Yang amat Faham Tentang Perlembagaan Negara Saya Duduk Dengan Profesor Syam Rahayu Untuk Melihat Secara Mendalam Hal-hal Berkaitan Dengan Perlembagaan Semalam Saya Berpeluang Duduk Dengan Tun Dr. Mahathir Berbincang Dua jam Dengan Beliau Tentang Situasi Yang Dihadapi Oleh Negara Dan Apakah Yang Basit Boleh Kita Lakukan Saya Berhubung Dengan Tan Sri Lee Lam Tai Saya Sebut Nama-nama Ini Kerana Mereka-mereka Adalah Orang Yang Telah Saya Rujuk Saya Berhubung Dengan Tansi Rais Hatim Speaker Dewan Negara Untuk Nak Menyampaikan Hasrat Dan Bagaimana Dapat Saya Move Forward Dan Saya Juga Telah Adakan Pertemuan-pertemuan Dengan Personaliti Yang Tampil Kehadapan Mau Beraktif Secara Langsung Bukan Saja Sebagai Penasihat Tapi Mereka Mau Aktif Secara Langsung Jadi Pada Hari Ini Saya Mengumumkan 30 Nama Orang-orang Yang telah Saya Walaupun Sebenarnya Nama itu Panjang Lagi Yang Tampil Jam Pertama Ataupun Hari Pertama MN Dibuka Pada Saya Mereka Semua Adalah Pengasas Ramai Termasuk Datuk Sri Takiyudin Hassan Seja Agong Pas Dia Masuk Mendaptar Apa Khairuddin Takiri Masuk Mendaptar Ini Abdul Dan Berbagai-bagai Parti Tapi Setelah Bincang Saya Buat Keputusan Orang-orang Yang Jadi Ahli Parlimen Dan Ahli Dewan Negeri Kita Bercadang Untuk Mereka Tidak Memegang Jawatan Di Peringkat Yang Tinggi Mereka Boleh Jadi Ahli Tapi Eloklah Mereka Tumpu Kepada Peranan Mereka Dalam Parti Masing-masing Yang Lain-lain Saya Telah Bersetuju Untuk Menerima Beberapa Orang Tokoh-tokoh Utama Yang Mana Selepas Ini Saya Terpaksa Memujudkan Pejabat Perhubungan Negeri Untuk Selarah Pekat Negeri Parlimen Dan DUN Bagi Mereka Yang Ingin Menggerakkan Di Negeri Parlimen Dan DUN Masing-masing Untuk Di Central Komiti Selain Pada Mereka Yang Saya Sebut Nama Yang Saya Rujuk Saya Bincang Dapatkan Nasihat Dan Sebagainya 30 Nama Yang Terpaksa Saya Pilih Tak ramai Daripada Satu-satu Parti Sebab Nak Buka Ruang Kepada Professional Academician Dan Juga Influencers Yang Saya Harap Dapat Membantu Gerakan Ini Yang Pertama Ialah Yang Mulia Datuk Sri Tengku Idris Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Yang Kedua Yang Berbahagia Tan Sri Haji Noh Bin Omar BN Yang Ketiga Datuk Sri Zuraidah Kamarudin PBM Yang Keempat Datuk Sri Dr. Edman Sentara Kumar Ramanaidu PBM Yang Keempat Yang Kelima Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim Mantan Naib Chancellor Yuniza Yang Keenam Profesor Madia Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz Pakar Perundangan Dan Perlembagaan Yang Ketujuh Profesor Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah Yang Kelapan Profesor Dr. Wan Azman Wan Sulaiman USM Yang Yang Kesemilan Datuk Sri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof Mantan Menteri Pembangunan Usahawan Daripada PPBM Yang Kesepuluh Datuk Sri Khairuddin Abu Hassan Daripada Pejuang Yang Kesebelas Profesor Sofian Ibrahim UTM Yang Kedua Belas Lieutenant General Besara Datuk Sri Aziz Ibrahim Tentera Udara Diraja Malaysia Bersara Yang Ketiga Belas Lieutenant Kena Besara Zaini Bin Muhammad Veteran Angkatan Tentera Yang Keempat Belas Datin Farah Umairah Parwis Pengasas Penubuhan MN Dan Usahawan Yang Kelima Belas Setara Cikgu Izzat Johari Bekas Aktivis Ummah Daripada NGO Yang Keenam Belas Datuk Lila Rozaini Hussein Ragat Foundation Sarawak Yang Ke Tujuh Belas Doktor Muhammad Zuhdi Merzuki Daripada Wakil Pas Wakil Yang Diminama oleh Pas Lapan Belas Siti Faizah Abdul Rahman Pemimpin Mahasiswa Kesatuan Mahasiswa Kebangsaan Daripada USM Kesembilan Belas Sedara Ali Nur Ahlam Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa Kebangsaan UUM Kedua puluh Datuk Jamal Abdillah Seniman Yang Kedua puluh Satu Datuk Izzlan Yusof Seniman Yang Kedua puluh Dua Umi Nazira Nur Hidayah Zainul Abidin Atau Umi Nazira Pelakon Yang Kedua puluh Tiga Jasper Supaya Pengacara Dan Ikon Televisyen Yang Kedua puluh Empat Datuk Dr. Junaidi Datuk Dr. Budiman Zohdi Naib Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar Datuk Zurihan Yusof Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat Datuk Tun Faisal Ini semua Ada rakan-rakan Yang berkhidmat Sama saya Datuk Muhammad Azam Ismail Bendari UMNO Bahagian Keteri Cuah Hock Kwan Naib Ketua Pemuda MCA Kebangsaan Dan Teknologis Subas Chandrabos Daripada MIC Ini 30 orang Yang akan Membantu Bersama-sama Dengan saya Dalam Dewan Tertinggi Muafakat Nasional NGO Yang lain-lain Akan dibentuk Dalam bentuk Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa Bertindak Yang spesifik Dan juga Badan Perhubungan Negeri Badan Perhubungan Parlimen Badan Perhubungan Duh Yang akan kita Buat secara Berperikatan Jadi itulah Penjelasan saya Yang panjang Lebar Berhubung dengan Kedudukan saya Dan juga Saya edarkan Dalam Press Kit Tentang Muafakat Nasional Matlamat Penubuhan Serta Maklumat-maklumat Asas Mengenai Muafakat Nasional Antara projek Yang awal Yang kita Agak dapat Dilakukan Ialah Menggerakkan Sekolah Politik Ataupun yang Kita panggil Sekolah Memahami Pengurusan Negara Short form Sempurna Sekolah Memahami Pengurusan Negara Untuk Untuk Kita Menyampaikan Menerusi Pakar-pakar Hal-hal Yang berkaitan Dengan Demokrasi Perlembagaan Asas Penubuhan Negara Social Contract Hal Ewal Semasa Negara Itu Antara Perkara Yang Kita harap Dapat Kita Sampaikan Secara Sistematik Jadi Dengan Perkara Itu InsyaAllah Saya Akan Cukup Sebuk Sebagai Orang Tanpa Patik Saya Rasa Tugasan Yang ada Di depan Saya Dan Kawan-kawan Juga Cukup Banyak Saya Harap Mereka Yang 30 Ini Dapat Membantu Saya Untuk Mengambil Tindakan Dan Aktiviti Tetapi Sekali Lagi Saya Katakan Dalam Bentuk Positif Kita Bersedia Untuk Bekerjasama Dengan Kerajaan Government of the day Kita Bersedia Untuk Bekerjasama Dengan Parti-parti Politik Both Divide Government And Opposition Dan Yang penting Sekali Juga Muafakat Akan Menerima Keahlian Daripada NGO NGO Sebagai Ahli Bersekutu Dan Kita Akan Menganjurkan Siri Roundtable Dengan Ketua-ketua Persatuan Dan Organisasi Untuk Kita Menyumbang Dalam Aspek-aspek Yang tertentu Daripada Semasa Ke Semasa Sekali lagi Saya ucap Terima kasih Banyak Yang jadi Macam cerama Melayu Panjang Sebab Sekurang-kurangnya Saya datang Dapat Faham Dalam Bentuk Perspektif Yang luas Lebih Faham Dengan Tentang Apa Sebenarnya Muafakat Nasional Dan Way forward Selepas Daripada Urus Dan Pejabat Muafakat Nasional Adalah Di Sini Sedang Diwujudkan Dan Saya Cuma Nak Minta Maaf Kepada Sekarang Hampir 20 Ribu Yang telah Mohon Ali Minta Sabar Sekejap Kerana Urus Tengah Kelangkabut Untuk Nak Menyusun Memaklum Balas Memberi Nombor Keahlian Dan Juga Nak Mengaturkan Bagaimana Kita Akan Organis Berdasarkan Pada Struktur Negeri Parlimen Pemohon Pemohonan Yang Sedia Minta Bersabar Sekejap Saya Minta Maaf Kerana Saya Agak Terkejut Dengan Jumlah Yang Ramai Saya Perlukan Sedikit Masa Nak Organis Keahlian Okey Yang 30 Disebut Sebagai Ahli Dewan Tertinggi Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional Dia Menjadi Badan Tertabir Dalam Pembagaan Sebenarnya 24 Buat Masa Ini Tapi Saya Campur Dengan Jurustia Jagat Mereka Mereka Yang Mengasaskan Dan Ini Seseagung Akan Ambil Langkah Tertentu Bagi Mempastikan Dia Mesti Sentiasa Selari Dengan Undang Undang Tubuh Yang Telah Diluluskan Oleh Pendaftar Pertubuhan Itu Sangat Penting Kepatuhan Kepada Peraturan Peraturan Yang Sedia Saya Tengok Hampir Rp20,000 Saya Tengok Yang terbaru Saya Tengok Semalam Dah Mereka Cicah Rp20,000 Tapi Takpelah Kita Sangat-sangat Menghargai Mereka-mereka Yang Begitu Bersemangat Sekali Cuma Saya Belum Sempat Kenal Mereka Daripada Mana Siapa Dan Sebagainya Dan Saya Akan Turun Ke Negeri Bersama Ahli Dewan Tertinggi Untuk Bertemu Secara Tertutup Dengan Ahli-ahli Kita Terlebih Dahulu Apa Pandangan Tun Malik Tentang Saya Sangat Bersyukur Sokongan Yang Kuat Dan Saya Memang lama Tak jumpa Tun Sejak Saya Berhenti Jadi Menteri Dulu Lagi Masa Kabinet Dia Saya Antara Orang Yang Paling Jarang Jumpa Tun Sudah Berhenti Sudah Hampir Berapa Belas Tahun Dulu Saya Jumpa Dia Dua Kali Ket Dia Betul Jumpa Duduk Dan Saya Dapat Menyatakan Tun Beri Sokongan Yang Kuat Tun Melahirkan Rasa Kebimbangan Beliau Tentang Kedudukan Orang Melayu Tun Bercakap Dengan Saya Panjang Lebar Bahawasanya Malah Kalau Tidak Menjadi Satu Kesalahan Tun Menyebut Dalam Masa 20 Tahun Daripada Sekarang Kalau Tidak Berbuat Sesuatu Kedudukan Orang Melayu Dalam Negara Ini Sudah Tidak Lagi Sepertimana Yang Hasrat Suatu Negara Ini Mula Dimerdekakan Dan Tun Kata Apa-apa Saja Usaha Yang Boleh Membawa Kebaikan Bagi Negara Khususnya Bagi Orang Melayu Dia Bersedia Untuk Memberi Sokongan Dan Saya Telah Ucapkan Terima Kasih Pada Tun Dan Saya Telah Memaklumkan Pada Tun Saya Telah Brief Dia Apa Yang Saya Nak Buat Tentang MN Sebab Dia Tak Tahu Bagaimana Pandangan Tun Adakah Bersama MN Pada Saya Tidak Bermangkit Tun Adalah Seorang Negarawan Ini MN Hanya Persatuan Yang Kecil Ini Tun Adalah Bapak Kepada Negara Kita Walaupun Apa Juga Yang Berlaku Tak Ada Siapa Yang Dapat Menafikan Tun Mahathir Adalah Negarawan Yang Ulung Beliau Sentiasa Mempunyai Idealisme Dan Juga Hasrat Yang Sangat Tinggi Dan Tidak Banyak Orang Seperti Itu Jadi Tidak Sama Ada Dia Menjadi Ahli Resmi Atau Tidak Walaupun Saya Dia Jemput Tapi Jemput Mulut Belum Ada Antas Surat Dan Sebagainya Tapi Dia Beritahu Saya 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 Kalau Apa-apa Benda Yang Baik Beri Kepentingan Orang Melayu Baik Kepentingan Negara Dia Akan Memberi Dorongan Dan Pada Pada Saya Dia Bagi Satu Semangat Untuk Yang Ini Bukan Parti Politik Kalau Parti Politik Nak Fikir Macam Popular Macam Mana Nak Kalahkan Siapa Nak Lawan Di mana Jadi Saya Alhamdulillah Saya Tak Perlu Fikir Itu Serahlah Pada Kawan-kawan Yang Berparti Mereka Yang Nak Cari Jawatan Dan Kedudukan Itu Pun Satu Usaha Yang Baik Juga Tapi Saya Nak Cuba Di akhir-akhir Ayat Ini Melok Juga Dapat Berkawan Dengan Semua Orang Jangan Banyak Sangat Musuh Saya Tengok Di luar Sana Terlalu Banyak Kebencian Stres Kadang-kadang Saya Baca Whatsapp Grup Kawan-kawan Saya Ketua Bahagian Maki Hamun Habis Segala Nama Haiwan Derimba Digunakan Untuk Satu Sama Lain Saya Kata Dulu Saya Amno Saya 28 Tahun Dalam MKT Tak ada Macam Ini Amno Sama Amno Respect Hormat Kalau Nak Bergaduh Pun Ada Cara Nak Kritik Pun Ada Cara Dan Kita Bercakap Tentang Bangsa Soal Negara Ini Bercakap Soal Individu Makin Hamun Sumpah Serana Yang Kedua Sekarang Pula Orang Pakai Penulis Penulis Yang Dibayar Gaji Saya 43 Tahun Dalam Amno Tak ada Seorang Sampai Sekarang Jadi Orang Yang Saya Umpah Untuk Menulis Padahal Saya Pernah Jadi Ketua Peranggan Tak Adalah Saya Ada Payroll Gaji Orang Berapis Duit Berjuta Juta Kami Yang Menulis Itu Pula Levelnya Tak Sampai Nak Fikir Soal Negara Kompleks Dan Benanya Very Highly Confidential Tapi Reka Cerita Hayun Reka Cerita Hayun Tak Ada Pula Orang Menyambar Macam Menyambar Umpan Ada Yang Kata Saya Musang Berbulu Ayam Ada Yang Kata Apa Ni Saya Pembelot Daftar MN Senyap Senyap Penuh Dengan Fitnah Buka Hari Fitnah Jadi Sekarang Saya Duduk Dalam Satu Keadaan Yang Saya Katakan Yang Lebih Murni Keadaan Dia Tinggalkan Itu Kepada Kawan-kawan Dalam Dalam Politik Buat Sementara Kalau Saya Gian Balik Nak Politik Balik Carilah Pulak Parti Yang Nak Timur Kita Kan Saya Buat Masa Ni Elok Kita Kekal Dengan Cara Begini Masih Boleh Menyumbang Tanpa Mengejar Pangkat Tanpa Mengatur Kita Buat Benda Positif Latih Anak-anak Muda Kongsi Pengalaman Kita Yang Ada Sikit Sebanyak Dan Dapatkan Orang-orang Yang Jujur Dan Ikhlas Saya Rasa Masih Ada Peranan Yang Tidak Kecil Dalam Masyarakat Jadi Tidak Tidak